Ya, kita diberikan soal sebagai berikut. Setengah, dibagi, setengah, dibagi, setengah, dibagi lagi, setengah, kemudian dibagi lagi, setengah, sudah lah, sampai sini saja ya, bagi lagi setengah. Nah, ini jawabannya itu berapa? Diberikan 4 pilihan jawaban, A, 1, B, 2, C, 4, D, 8. Nah, dari penyelesaian ini, itu berapa hasilnya? Nah, sekarang kita harus ingat begini, bahwa membagi dengan sebuah pecahan itu sama saja dengan mengalihkan dengan kebalikan pecahan itu. Jadi, kalau misalnya bilangannya itu A, kemudian dibagi 1 per B, maka A ini sama saja dengan dikalikan dengan kebalikan daripada 1 per B. Nah, kebalikan daripada 1 per B ialah B per 1. Jadi, B-nya di atas, 1-nya di bawah. Oleh karena itu, ini sama dengan A kali B per 1. Nah, inilah kaidah yang harus kita gunakan. Nah, kemudian kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini, bahwa setengah dibagi setengah. Nah, setengah dibagi setengah itu sudah jelas 1. 1 dibagi 1, 1. 2 dibagi 2, 1. A dibagi A, 1. 6.000 dibagi 6.000, 1. Nah, setengah dibagi setengah pun itu 1. Nah, ini 1. Kemudian, dibagi setengah. Dibagi lagi, setengah. Dibagi lagi, setengah. Nah, sekarang kita tinggal mengerjakan ini. 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah itu, kita lihat ini. Kita lihat bahwa sebuah bilangan dikalikan dengan sebuah pecahan, itu sama dengan bilangan itu dikalikan dengan kebalikan dari sini. Jadi, kalau 1 dibagi 2, 1 dibagi 2 itu sama dengan 1 kali 2 per 1. Kebalikan daripada setengah. Dan ini sama dengan 2. Dan ini sama dengan 2. Jadi, kalau begitu, yang ini adalah 2. Tinggal ini dibagi setengah. Kemudian, dibagi setengah lagi. Sekarang tinggal yang ini. 2 dibagi setengah. 2 dibagi setengah itu ya. 2 kalau dibagi setengah. Ini kan sama saja dengan 2 kali kebalikannya. Kali 2 per 1. Ini sama dengan 4. Gitu ya. Jadi, ingat. Membagi dengan sebuah pecahan itu sama saja dengan mengalikan bilangan tersebut dengan kebalikannya. Ingat. Bukan lawannya ya. Kalau 2 bilangan yang berkebalikan, itu hasil kalinya 1. Ulangi. Kalau 2 bilangan yang berkebalikan, itu hasil kalinya 1. Nah, sekarang kita lihat ini. Tinggal ini. 2 dibagi setengah, dibagi setengah lagi. Kita mengerjakan yang ini. Nah, 2 dibagi setengah. 2 dibagi setengah ya. 2 dibagi setengah sama dengan 2 kali 2 per 1. Gitu kan? 2 kali kebalikan daripada setengah. Yaitu akan didapat 4. Nah, ya gitu. Kemudian di sini 4. 4 tinggal dibagi setengah. Ini yang terakhir. 4 dibagi setengah. Jadi, kalau tadi itu dibalikan saja pembaginya, ini juga dibalikan saja pembaginya. Jadi, 1 per 2 itu menjadi 2 per 1. Tapi ini tandanya menjadi kali. Jadi, kalau ditulis di sini, 4 dibagi setengah itu sama dengan 4 kali 2 per 1 yang sama dengan 8. Jadi, ini adalah 8. Nah, jadi kalau begitu, dari keempat alternatif jawab yang diberikan, yang mana yang benar? Yang benar adalah yang D. Yang ini. Yang D yang dipilih. Jadi, setengah dibagi setengah, dibagi setengah, dibagi setengah, dibagi lagi setengah, dibagi lagi setengah, itu sama dengan 8. Jadi, yang perlu diingat oleh kita semua adalah bahwa membagi dengan satu bilangan yang tadi kita ulang. Bahwa, kalau sebuah bilangan A itu dibagi dengan pecahan, misalnya, boleh pecahannya bukan A per B, tapi B per C, gitu ya. B per C, ini akan sama dengan A kali kebalikan dari B per C adalah C per B. Yang ini adalah A C per B. A C per B. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi, kita ulang sekali lagi bahwa hasil dari tadi, kita membagi setengah oleh setengah, oleh setengah lagi, oleh setengah lagi, oleh setengah lagi, oleh setengah lagi. Itu adalah 8. Dan kalau ada 4 alternatif jawab yang diminta, maka yang dipilih adalah, yang disiapkan, maka yang dipilih adalah, yang benar adalah, yang D. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat, karena semua Anda hebat.